Oke, kita pruning sawit umur 2 tahun ya, pruning pertama nih ya, jadi pruning pertama nih harus sampai ke buah, semuanya kita buang ya, sampai ke buah, ini umur 2 tahun nih ya, jadi tunggul PPKS 239 nih. Wah, melimpah, melimpah buahnya nih. Terima kasih telah menonton. 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 kastrasi kemarin baru satu kali sudah cukup saja ini saja batang sudah besar sudah gemuk saya juga tidak suka kalau sawit gemuk-gemuk kalau gemuk pun pelepahnya besar kadang jepit mending sedang-sedang saja tidak gemuk, tidak kurus mantap mantap TKS 239 umur 2 tahun sudah mulai betul umur setahun setengah sudah mulai dapat buah ini banyak ini semua seperti itu air ini mulai ini juga batang besar semua seperti ini TKS 239 ini baru mulai memperoni mulai buang pelepah tak pertama jadi kalau buang pelepah tak pertama itu mau panen pertama itu harus sampai ke buah jadi tidak pakai songgo kalau belum songgo 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 satu itu kebuang semua ya ketiga kalau kita mau pruning pertama mau apa pertama panen kita pruning semua sampai ke pelepah terakhir jadi tidak pakai songgo semuanya seperti ini banyak Alhamdulillah jadi tidak sia-sia kita menanam bibit unggul silahkan bibit unggul apa saja mau TKS mau Sopindo mau Sinarmas silahkan jangan sering kali nanam bibit abal-abal atau bibit yang tak tahu keturunannya harus beli di pendidikan asli ya dengan ambil infiasi ini yang tadi yang bermulai hari ini ya pruning apa buang pelepah yang yang umur 2 tahun ini semua seperti itu ini lagi kayaknya ini saya posting seperti ini bukan bermaksud pamer atau bagaimana saya ingin memberikan inspirasi aja para kita semua jadi kalau nanam sawit itu wajib hukumnya menanam bibit unggul kalau tidak nanti kita sia-sia oke mudah-mudahan menginspirasi semua semua semoga kita kita bisa lebih hebat menjadi nanti menjadi menghasil sawit internasional ya sawit kita bagus karena bibit unggul bukan assalamualaikum mahala mahala biik mahala biik Terima kasih.